Tentang kembali di Rakyat Kapitalis episode ke-13 Rakyat Kapitalis Reveals setelah sekitar berapa ya Terakhir kali kan Reveals ada di Oktober ya November, Desember, Januari, Februari Ya setelah 4 bulanan lah Rakyat Kapitalis Reveals hadir kembali Karena aku juga banyak kegiatan di hari weekend jadi baru bisa siaran lagi hari ini Dan kali ini juga gue akan membahas mengenai gimana cara bertahan investasi saham di mini krisis tahun 2020 kali ini Dimana ISG udah minus sekitar 6 persenan baru nyampe ini di bulan Februari Dan perlu gue sampaikan juga apa yang mungkin bagi yang udah investasi saham ngerasa Wah investasi gue hancur-hancur segala macem Ya lo gak sendiri hampir semua trader maupun investor saham akan mengalami hal yang sama di awal tahun 2020 kali ini Untuk yang pertama gue mulai dari realisasi investasi gue di bulan November sampai dengan Februari tahun 2020 Gue sebenernya cukup lama vakum di investasi saham yang bener-bener gue geluti secara serius Dan baru masuk lagi tahun 2019 itu di bulan November Jadi di Januari sampai Juli ya itu sempat gue ada Cuman jumlahnya gak begitu signifikan Makanya pas mulai November gue mulai seriusin lagi Gue mulai masuk lagi Dan hasilnya di bulan November ya not bad lah Masih dapet untung Rp114.000 ya Ada di cut loss di MPMX sama ISAT juga Rp53.000 Ya emang jumlahnya receh sih Kalau dibanding nama yang investor trader kelas kakap Gue juga berhasil untung di BRPT sama BRI di bulan November Ini kinerja gue per bulan November untung Rp114.000 Kemudian di bulan Desember 2019 Ya mulai bagus lagi ya Gue berhasil untung di MNC SCMA Kemudian ada BRI Gue cut loss di Telkom Gue untung di INCO Ini ada Malindo Fitmil Gue cut loss Ada BRPT juga gue untung lagi Gue cut loss di Seril Sama yang lumayan mukul banget sih di Bank Danamun ya Itu gue cut loss sekitar Rp200.000 Jadi total profitnya di Desember itu sekitar Rp97.000 Ya Arti gak begitu signifikan lah jumlahnya Terus kita berlanjut ke 2020 Nah pas di tahun 2020 ini Barulah di Januari mulai Sesuatu yang gak kita harapin sama-sama terjadi Dimana kasus-kasus investasi Yang menjerat beberapa aset manajemen Sekuritas maupun asuransi ini mulai mengemuka Dan transaksi perdagangan saham juga mulai turun Imbasnya juga Apa transaksi yang kita ISG nya juga turun Gue juga termasuk terkena dampaknya Dimana di Januari 2020 Gua cut loss sekitar Rp611.000 Ya Emang sih Enggak Ya kalo mungkin untuk investor yang Denger uang yang puluhan juta Ya itu it's oke lah Cuman kalo yang masih Dananya masih sekitar Ya Dibawah Rp30.000.000 lah Itu lumayan sebenernya sih Kemudian Di bulan Februari kemarin Itu gua cut loss lagi sekitar Rp844.000 Yang paling parah Itu SCMA MNC Ke LSIP Juga Kalo di Januari itu Yang paling parah Gua cut loss di Tower Tebik ya Meskipun Gua agak nyesel juga sih Ternyata naik lagi sahamnya It's okay Namanya itu Investasi Pasti kita membuat Kesalahan dalam Membuat keputusan investasi Jadi Disini gua mau bilang bahwa Ya Ruki itu Hal yang Suatu hal yang wajar lah Di dalam investasi saham Untung itu juga hal yang wajar Di investasi saham Jadi Bukannya sesuatu hal yang Dilebih-lebihkan Atau di Kurang-kurangkan Ya ini kenyataannya Seperti ini Hasil investasi gua Dan di Februari kemarin Gua hanya untung DBRI Dan Februari ini ya Pertanggal 14 Februari kemarin Dan Untuk saham-saham yang lainnya sih Masih ada untung Cuman Ternyata yang untungnya Gak mampu menutupi Jumlah uang gua yang Cut loss Jadi rugi 611 ribu Kemudian di Bulan Februari Cut loss lagi Sekitar 844 ribu Dan Kalau kita lihat Return investasi pribadi gua Dari bulan Start gua Di 15 November 2015 Sampai di 14 Apa 14 Februari 2020 Sekitar Tiga bulanan Nah ya Itu Ya ternyata Masih Gua masih lebih jelek Dari ISG Return gua Masih minus 11% ISG minus 4% Sejak 15 November 2019 Kemarin Gua sebenarnya Sempat untung Sempat Mengungguli ISG Di bulan Desember Kemarin Gua sempat Untung 4% ISG Cuman Return Dari Gua itu Portfolio gua Mampu Berhasil Tumbuh 4% ISG Masih Minus MSI Hanya tumbuh 1.36% Namun Nampaknya Mulai Menurun Di Desember Januari Yang Paling puncak Parahnya Gapnya Makin Lebar Jadi Ya udahlah Mau gimana lagi Kita harus Mengambil Keputusan Yang Buruk Di saat Mengambil Keputusan Suatu Keputusan Meskipun Hasilnya Tidak sesuai Yang kita harapkan Dan Strategi gua Sebenarnya Di Tahun 2020 Februari Sampai Mungkin semester Pertama Kali Sampai Juni Ini Adalah Gua Tampaknya Akan Coba Fokus Dulu Di Saham Bicaps Terutama BRI Sama BCA Dua Saham Teratas Di Bursa Indonesia Atau DSG Dimana Saat Ini Gua Memakai 61.59% Itu Gua Pake Dananya Di Sektor Keuangan Khususnya Di Sambiri Dan Cash Gua Itu Adalah 38.4% Jadi Gua Masih Ada Cash Sekitar 38% Masih Ada Cash Jaga Jaga Sandainya Sandainya Mudah Jangan Terjadi ISG Rontok Lagi Menuju 57 Atau 56 Ya Who Knows Tapi Kalau Misalnya ISG Rebound Itu Harapan Kita Semua Itu Bisa Kita Melakukan Average Saham Yang Udah Kita Beli Dan Gua Coba Beli Saham BRI Itu Aja Why Karena Akan Gua Kemukakan Di Slide Selanjutnya Dan Ini Juga Gua Kalau Kita Lihat Dari Index Weed Dari Benchmark ISG Dimana Kalau ISG Itu Sebenarnya Eh Sektor Finance Itu Di ISG Sekitar 36,64% Dan Gua Itu 61,59% Jadi Gua Sektor Finance Gua Terhadap ISG Itu Sekitar 1,68% Dan Itu Namanya Overweight Nah Jadi Gua Overweight Terhadap Sektor Finance Oleh Karena Itu Jatuh Dan Bangun Sekitar Finance Akan Mempengaruhi Kinerja Gua Dan Itu Akan Mempengaruhi Juga Portfolio Gua Dan Oh iya NAV Gua Ini Sekarang 886 Gue Gue Pake Gue Pake NAV Dari Reksadana Yang 1000 Dan Lu Bayangin NAV Gue Tinggal 886 Per Februari Ini Gue Mungkin Akan Update Ya Gimana Kinerja Portfolio Gua Untuk Minggu Per Minggunya Biar Kalian Juga Bisa Tahu Oh Ternyata Tuh Investasi Itu Caranya Gini Oh Hasil Ada Loh Ya Mungkin Gue Akan Share Ini Di Minggu Minggu Berikutnya Juga Tahu Strategi Gue Ini Berhasil Atau Enggak Gitu Dan Kalo Kita Lihat ISG Dan BRI Ini Sejak Tanggal Year to Death Dari Tanggal Akhir Tahun Kemarin Itu ISG Sudah Minus 6.87% Ya Minus 7% BRI Itu Masih Tumbuh 3.41% Jadi That's Why Ya Kalo Gue Pertahanan Terus Di BRI Kemungkinan Besar Gue Bisa Memperbaiki Kinerja Gue Yang Udah Minus 11.35% ISG Cuman Minus 4% At least Gue Bisa Memperbaiki Kinerja Gue Kalo Misalnya BRI Masih Terus Pertahan Di Level Tersebut Dan ISG Kembali Turun Lagi Tapi Portfoli Gue Tentu Harus Ditunjang Sama Saham Lain Gue Belum Lihat Saham Saham Yang Begitu Menarik Untuk Gue Investasi Lagi Tapi Sementara Gue Cuman Fokus Dulu Ke BRI Gak Tau Harus Senen Atau Selasa Gue Berubah Pikiran Kita Lihat Nanti Tapi Untuk Sementara Gue Fokus Dulu Di BRI Sampai Jumat 14 Februari 2020 Mungkin Itu Aja Yang Bisa Gue Share Sama Kalian Gue Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Rakyat Kapitalis YouTube Channel Soalnya Untuk Rakyat Kapitalis Refills Ini Khususus Untuk Hanya Ada Di YouTube Channel Kita Kalau Untuk Yang Podcast Spotify Itu Yang Episode Regular Rakyat Kapitalis Rakyat Kapitalis Season 1 Dan 2 Kalau Untuk Refills Ini Gue Sendiri Yang Bawain Pribadi Oleh Karena Itu Cuma Hadir Di YouTube Channel Rakyat Kapitalis Mudah Kalian Bisa Menerima Manfaat Dari Apa Yang Gue Sampaikan Kali Ini Dan Bisa Dijakan Pelajaran Jangan Sampai Mengalami Hal Yang Sama Kayak Gue Ya Investasinya Nggak Begitu Bagus Di Awal Tahun 2020 Kali Ini Dan Gue Harap Kali Infa Portfolio Kalian Bisa Lebih Baik Lagi Daripada ISG Demikian Jangan Lupa Like Dan Subscribe Kita Akan Jumpa Kembali Di